Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya sedang memperbaiki Sebuah poster bawah Atau adaptor posternya ya Ini mati total Saat kita colokin Lampu indikatornya sama sekali tidak menyala Oke langsung kita bongkar saja Oke untuk poster bagian bawah Ini biasanya yang sering rusak Adalah kabelnya Juga pernah ya Untuk saklarnya juga sering Dan yang paling sering adalah Travonya Untuk pertama kita akan mengecek kabelnya dulu Kita gunakan sekali kali Satu kilo amp Salah satu saja Lalu kita cari disini Oke ini terhubung ya Ini adalah urutnya yang warna coklat Jarum bergerak Dan yang satunya Ini kita tes Berarti yang ke kabel biru ini Ini kabel biru sudah bergerak Berarti kabelnya beres Tidak ada masalah di kabel Kemudian Ini kebetulan biru yang terpasang di saklar Berarti kita cek di saklarnya ini ya Kita on dulu Sudah posisi on Dan bergerak juga ini untuk saklarnya Berarti sudah dipastikan bahwa kabel dan saklarnya ini normal Kemudian untuk trafo Untuk trafo langsung saja ini di primernya Ini adalah kumparan primernya ya Yang dapat arus listrik 220V Kita cek Oke disini tidak bergerak sama sekali Ini sudah dipastikan bahwa trafonya rusak ya Atau kumparannya terputus Ini seharusnya kalau normal Dalam posisi kali 1 kilo ohm Atau kali 10 ohm ini bergerak Jarum bergerak seperti ini Tapi ini tidak sama sekali Tidak ada gerakan sama sekali Oke bisa dipastikan Yang rusak adalah trafonya Langsung saja kita lepas Dan saya masih punya stok trafo poster ya Ini penggantinya Dan saat kita bingung Menentukan mana yang dapat arus listrik Dan mana outputnya Atau mana kumparan primer Dan mana kumparan sekunder Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan avometer Yang imbedansinya tinggi adalah Kumparan primer Sedangkan yang imbedansinya rendah adalah Kumparan sekunder Kita cek dulu Kita gunakan Kali 1 ohm Oke posisi kali 1 ohm Kita cari Kumparan yang bergerak Jarumnya Ini tidak bergerak Kemungkinan yang ini Oke ini bergerak Berarti bisa dipastikan Bahwa ini adalah Kumparan sekundernya Atau outputnya Karena diukur dengan menggunakan Kali 1 ohm Ini bergerak Sedangkan kalau kumparan primer Atau yang terhubung ke arus listrik PLN Ini tidak akan bergerak Dia mau bergerak Kalau dengan imbedansi tinggi Yaitu dengan kali 10 Ataupun Kali 1 kilo ohm Bergerak pun sedikit Namun kalau pakai kali 1 kilo ohm Ini akan bergerak Oke Ini outputnya Dan ini yang ke listrik Kita sambung dulu Dan ini kita lepas Langsung saja kita ganti Kabel yang dari trafo ini Oke cukup kita pasang Seperti ini dulu Sekarang langsung kita Coba saja Kita colokin stackernya Oke dan Lampu poster sudah Menyalah ini Ini berkedip Karena efek kamera Tadi goyang Oke poster sudah Jadi Dan nanti kita rapihkan Oke cukup sekian Video saya untuk kali ini Servis poster bagian bawah Yang rusak adalah Trafonya Sudah kita ganti Dan jadi Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih